Hai ternyata bisa guys mancing dulu kita ada bawa set nih set pancing Wah mantap tapi emang dah kita set dulu disini guys ya guys kita udah ready nomor satu kemudian ini di wah angin juga besar pada tahu lagi ada gabus atau enggak ada udah berombak guys tadi belum jam-jam 10 dulu hai hai wah susah guys titik kiri gue dipijar juga selamat menikmati ada yang nembak guys ada yang mau mana ngasih dong ada yang udah dapet tanya-tanya dululah apa yang namanya lembak wah besar kali ini tembakannya ini pun besinya boleh lihat ya ini guys anak-anak Toba kalau nyari ikan pakai ini ya tapi ininya mah nggak ada sangkutan ya nanti dong namanya siapa dulu namanya sekarang saya masihin Youtube nomor saya adeanus elvan sitemorang ih jangan ditutup siapa namanya adeanus elvan sitemorang adeanus elvan sitemorang marganya sitemorang ya rumahnya di mana daerahnya nih namanya tempatnya lumban pasir atau buhit lumban pasir atau buhit nih guys ini letaknya ada di pesisir danotoba ya ini namanya apa nih alat tembak ikan ya tapi berat ini ya ini panjang juga kan ini tradisional dari sini ya nggak belajar dari Youtube nggak juga dari abang ikan ahmana dong kamu jahir kamu jahir terus lohan ikan mas ikan lele gabus gabus ada ini pancingan gabus nih ini ada banyak ini aku bawa dari Jakarta nih karena kan disini ada acara tuh di buhit juga yang baru meninggal tadi nah itu aku bawa tapi anak ombaknya besar ya nggak ada gabusnya iya iya terus mama berapa burupan diangan burupan diangan guys ini tuh bagus banget tuh indah banget tempatnya mantap tadi ada yang dapet aku liat disitu abang-abang oh itu abang itu abangmu itu yang banyak itu kan iya ada sekitar lima atau sepuluh tadi besar-besar pula ikan jahir kalau abangmu pintar ya kalau yang perahu itu tadi mana dia yang pake perahu itu itu udah abang oh udah abangmu itu berarti rumahmu yang ini di bawah-bawah ini yang besar ini iya depannya tuh yang ada orang oh ini pake alat ini juga ya apa snorkeling ya nggak oke pake alat snorkeling juga guys ini pake kayu apa nih buatnya kayu ada yang ada di situ ini besinya pun besi apa namanya besi bangunan ini kalau cara masangnya gimana nih oh berarti ini tarik ya ini kan karet ban ini tarik ikatkan kesini terus kaitkan kesini ya wah triggernya trigger tradisional nih guys tuh jadi ini masuk kesini enggak di atas nih oh oh gini oh iya bener oh gini ya wah mantap panjang berat pula berarti ini ikan yang gak bisa jauh ya gak ada talinya soalnya biasanya kan biasanya kan kalau di di apa youtube-youtube yang udah itu pake tali dia ada talinya disini di ujung disininya nih wah mantap terus udah pernah dapat berapa banyak ikan perkiraan 5 kilo 5 kilo 1 ekor oh semuanya ya kalau di jumlah nah kalau paling besar setengah kilo setengah kilo ya nih siapa tadi namanya lupa Adriano namanya Adriano nih mantap nih dia tadi aku lihat disitu dia nyelam ya disini tadi dia nyelam tuh aku lempar di atas kepala mungkin tadi dikena ya enggak enggak ya aku pake kodo-kodoan tapi disini pernah ada yang itu enggak kayak gini pancingan ini enggak pernah tuh berarti monsternya belum dapet nih disini kalau pake ini dia suka dapet monster ya besar ini perbandingannya ya tuh ini guys sama hampir sama panjangnya tuh ya sekitar 2 meter lah ini ya di sini nyelam paling dalam berapa meter lah mau 10 meter tergantung orang oh kalau Adriano cuma disini dekat-dekat oh disini aja dekat-dekat sini ya wah tapi udah mantap nanti bikin channel youtube lah biar banyak yang nonton sambil bawa kamera ke dalam air aku pernah lihat disini tuh ada channel siapa itu nembak ikan mas di bawah air di dalam lupa nama channelnya lah nanti aku coba cari kayaknya itu ya speargun indonesia ya enggak speargun dana toba oh speargun dana toba ya yang gak baikkan masker yang besar-besar iya yang besar-besar itu mungkin ada 2 kilo 5 kilo enggak disini tuh oh dari mana itu balige oh balige berarti ke arah sana dong ke arah apa apa aku bilang tuh karena seborong-borong ya oh sana ya tapi itu juga udah jauh itu balige itu dari sini enggak balige ya tapi disini pernah dapat gabus enggak nembak iya nembak nembak sebesar apanya itu kecil lah kecil ya aku tadinya kalau mungkin disini biasanya ikan jam berapa keluarnya enggak enggak maksudnya jam yang banyak ikannya gitu yang keluar pagi ya nah aku tadi datang ke sini itu udah jam 2 jadi ombak udah besar kan jadi udah susah lah casting gabus sekarang udah selesai atau mau lanjut lagi udah selesai ya lanjut lagi lah dingin nih aku pun pengen ya mandi sebentar gitu kan sebelum pulang ke rumah tapi ya baju ganti ku jauh disana oke Andriano nanti ini ku tayangkan di youtube ya thank you salam ini channel aku nih namanya casting kui casting kui bilang dulu casting kui gitu casting kui oke Andriano thank you ya semoga ntar dapat ikan banyak-banyak mana nih matiin ya oh ini dia nih guys kita kasih kenangan-kenangan dari produknya casting kui jadi nanti dia bisa mancing lagi di pakai teknik casting ya mana nih yang kita kasih nih nih pakai yang ini aja nih double blade atau yang ini ini yang buat gabusan nih nih paha ayam kodok-kodokan tapi paha ayam nih oleh-oleh dari Jakarta nih lumayan besar juga buat ikan gabus babon dicoba nanti ya kapan-kapan ini kita kasih Andriano oleh-oleh casting kui ini tuh thank you ya Andriano ya udah mau apa cerita cara ini menggunakan speargun mantap speargun cilik nih mantap bilang apa dulu terima kasih terima kasih mau lihat ya boleh lihat ya siap oke lah guys gak ada yang dapat terus kita udah yajak casting kita hari ini terus kita sambung lagi ke agenda kita ke kampung kampung kita di daerah Tarutung karena mungkin juga kondisi air bergelombang terus tepat ngumpet ikan tidak banyak karena rumput-rumputnya jarang bersih banget guys jadi mungkin next aja kita mancing lagi see the next video mantap guys tinggoy ngomong apa gak ada gak ada gak apa-apa